Oppo band 2 Smartband lagi dari Oppo Setelah yang produk Oppo band pertama Itu menurut saya kurang worth it Tapi kita lihat nanti di Oppo band yang kedua Seperti apa, kita lihat baterainya Cuma 200mAh Kecil ya, nanti kita lihat Kalau dilihat dari video-video review teman-teman Untuk kualitas smartband nya Lumayan oke ya Kemasanya cukup simple Kita buka Ini ternyata di serot ke atas Keren juga ya User manual safety guide Ini kartu garansi Warranty card nya Aplikasinya dia menggunakan hey tab Quick guide Dan kabel charger Ini menggunakan magnet 2 pin Seperti biasa ya Ya seperti ini Oppo band 2 Strap nya ini berkualitas Mantap ketika dipegang itu Berasa solid Dan kita lihat disininya ada garis-garis gini Cukup keren sih Lentur dan tidak terlalu tebal Oke desain terlihat seperti di Huawei Tidak beda jauh gitu Dan kita perhatikan disini dia tidak ada tombol sama sekali Tidak ada tombol fisik Jadi juga seperti di Redmi band gitu sih Menurut saya ya smartwatch atau smartband Cina sih biasa begitu ya modelnya mirip-mirip Cuma daleman software nya aja Atau ya dalemannya aja sih yang berbeda biasanya Kita lihat ntar fitur-fiturnya aja Untuk di bagian belakang aja terlihat mirip-mirip sih Disini ya kabel charger nya Lalu penempatan heart rate Cuma beda logonya aja nih guys Strap nya sendiri kalau menurut saya ini bisa dibuka pasang Cuma ini saya belum pernah ya Coba saya tes Ngeri patah ntar saya coba tes pelan-pelan Nanti saya akan infokan di video selanjutnya Oke ini saya coba tes untuk hidupkan Biasanya sih saya langsung charge dulu ya Kabel charger nya mantep Lengket bener mantep paketnya Dan kita lihat aktif OPPO B2 Bagai lama nih Oke ditunggu kita Oh geser Oh ini pemilihan bahasa Kita pilih ya bahasa inggris coba Oke dia disuruh pairing dulu ke Hey tab hold Ini sudah saya download ya Oke ini saya memakai android dari realme Yo this is it OPPO B2 Kita lihat nih guys Untuk di bagian display nya mantep sini Lumayan besar ya Ukurannya aja nih besar nih guys Ukurannya dia 1,57 inch Dengan resolusinya 256 x 402 pixel Wow Kalau saya tes untuk swipe begini Di bagian sensitivitasnya terbilang Lancar loncar ringan loh guys Mantep nih guys Wah opo keren Kemudian juga selalu saya tes ini Dia bisa tap to wake ya guys Juga untuk double tap to wake Dia bisa guys Jadi ada dua pilih opsi Dua opsi pilihan ya Atau juga bisa raise to wake Oke Seperti ini Cuma kalau kita perhatikan Untuk jarum watch face analognya Ini belum menyapu ya Masih patah-patah Seperti biasa gitu Kita lihat untuk build quality nya sendiri Terbilang solid Kalau menurut saya ini bagus sih Udah bagus lah Ya harganya juga udah 1 jutaan lebih guys Ini harusnya udah harus bagus sih Untuk build quality ya Masa kalah sama yang smartwatch lain Atau smartband lainnya Di bagian strap nya sendiri Ini juga terbilang halus Lembut lentur yang tadi saya sebutkan Di awal ya Bagus Display nya juga cakep Cuma ini dia pinggirnya kurang curve sih Jadi datar gitu ya Dan kalau tadi saya pakai Untuk strap nya sendiri Ini berasanya panjang guys Ini panjang ya Kalau di langan saya yang kecil Ukuran 16 cm Terlihat tuh Dia banyak lebihnya Udah gitu Dia punya penyangga strap Juga cuma ada satu pilihan Seperti ini Tidak ada dua Dan kelebihannya Kalau kamu untuk yang berlengan besar Ini cocok banget Jadi strap nya ini panjang Bisa dipakai untuk kamu yang berlengan besar juga Mantap Nah selanjutnya Di bagian daya tahan baterai ini guys Untuk daya tahan baterai nya Menurut saya ini kurang ya Semalam saya cek sudah penuh Sampai 100% Tidak sampai satu harian ya Ini sudah berkurang 30%an guys Ini tanpa saya hubungkan ke handphone Ataupun saya tidak mengaktifkan layarnya secara terus menerus ya Jadi hanya untuk melihat jam aja waktu sehari Sekali-sekali gitu Turunnya sampai 30%an menurut saya sih agak boros Mungkin kedepannya jika ada update firmware Bisa lebih baik Tidak terlalu boros Karena mengingat baterai nya juga cuma 200mAh ya Cukup kecil menurut saya Ya smartband gitu loh Menurut saya sih ini lebih baik daripada Oppo Band yang pertama ya Yang seri pertama itu Gimana gitu ya Kita lihat di menu toggle Nah ini pintasannya ada beberapa ya Yang paling saya suka di bagian setting display nya Setting brightness Ini kita bisa tap-tap aja Tanpa harus masuk ke dalam setting lagi Ini saya pakai yang level 2 aja Kemudian kekurangannya di bagian setting screen brightness nya Ini tidak ada untuk yang namanya auto brightness guys Jadi dia ada 6 level tingkat kecerahannya Tanpa ada auto brightness Sangat disayangkan ya Yang lain aja ada Mungkin kedepannya jika ada update firmware itu bisa diadain gitu Setidaknya kalau kalian di order kan lumayan Bisa kepake tuh auto brightness nya guys Di bagian auto screen off ini terbilang mantep Lumayan lama nih guys Sampai 60 detik 60 seconds Oke Lalu yang menjadi catatan kekurangan menurut saya Ini dia tidak ada always on display guys Ini sudah saya cari ya di bagian setting screen display nya Ini smartband sudah 1 jutaan ya 1 jutaan lebih Layar juga sudah amoled Di order setting juga ini saya cari-cari Tidak ada untuk pengaturan always on display Jadi bingung guys Mungkin ya berharap aja Semoga kedepannya ada update firmware Bisa memunculkan always on display ya Saya pernah sih nemuin smartband atau smartwatch yang seperti itu Fiturnya ditambah ketika ada update firmware Tapi ini sudah saya update sih sebelumnya Oktober pertama beli sudah ada update Saya update Tidak muncul Di mode sleep Ini kita lihat Kita bisa aktifkan sleep mode Atau auto detection Ini sudah saya aktifkan ya Jadi ketika tidur dia akan aktif dengan sendirinya Tanpa harus di setting-setting lagi Lalu kita lihat juga di bagian order setting Di sini kita bisa aktifkan underwater mode Wih keren nih Di sini juga ada pemberitahuannya ya Untuk layarnya ini bisa terkunci otomatis gitu Ya kurang lebih bahasa inggrisnya seperti ini ya Mungkin yang ngerti bisa terjemahkan di kolom deskripsi Satu hal lagi yang mau saya kasih tahu dia tidak ada tombol fisik ya Tidak seperti di produk yang saya pakai ini Daily driver saya Dia ada tombol fisik Walaupun hanya satu Jadi ketika masuk ke menu gitu ya Atau ke dalam aktivitas apapun Jadi ketika keluar tinggal tekan sekali aja Masuk keluar ke menu utama Layar utamanya gitu maksudnya Kalau ini kan tidak bisa tuh Jadi kita harus slide berkali-kali gitu guys Seperti ini Menurut saya makan waktu ya Agak ribet Di bagian fitur olahraga Terbilang banyak nih guys Tuh bisa dilihat Banyak kan Wih mantep Ini saya tes salah satunya di outdoor aja ya Outdoor run Kita lihat Hmm Di sini sepertinya belum ada Build in GPS Saya coba tes go Ini itu ada bahasa inggrisnya Seperti pemberitahuan ya Jadi kita harus menghubungkan koneksinya ke hold app Jadi ke aplikasinya dulu Untuk mengkoneksikan Sinyal GPS ya Kemudian ini tidak ada Dan dia ada timer waktu penghitung mundur Tampilannya seperti ini Lalu kita slide Di sini ada Untuk menu music bluetoothnya Juga ada pengaturan volume di sini Ya sangat disayangkan ya Kalau dia belum ada GPS Bulleting GPS Karena harganya ini tidak murah loh guys Ini satu lebih ya Ya walaupun sudah bergaransi di Indo Juga tetap aja Untuk fitur kalau yang suka berolahraga Di outdoor kan Kepakai banget fitur GPSnya guys Oke langsung aja kita pakai Di lengan saya yang kecil Saya mau tes fitur-fitur kesehatannya Seperti heart rate dan teman-temannya Yang pertama heart rate kita lihat Dan ditunggu Ini dia langsung aktif ya guys Berjalan sendiri Tanpa harus di tap-tap lagi gitu guys Itu terlihat Measuring Alias menunggu gitu ya Sedang menghitung Dan dia muncul Dia berjalan secara dinamis Dengan bergetar sekali ya Seperti ini Lalu kita lihat lagi Di bagian blood oxygen atau SPO2 Nah kalau yang SPO2 ini Kita harus klik atau tap ya Dia baru bisa aktif Jadi tidak bisa aktif dengan sendirinya Setahu saya untuk SPO2 Ini agak lambat sih Untuk penghitungan datanya ya Jadi kita harus menunggu agak lambat 50 second lagi Wow 15 detik lagi guys Setahu saya sih Kalau bagus itu dia agak lambat Untuk penghitungannya Nah ini udah muncul sekali Dan tidak berjalan dinamis ya Hanya berhenti gitu aja Muncul sekali aja Fitur kesehatan yang lain Dia ada stress monitoring Dan ini kita harus klik Tap lagi ya Seperti ini Seperti SPO2 tadi Dia baru bisa menghitung Dia juga muncul sekali aja Tidak berjalan dinamis Ya disini ada emoticonnya Keren juga nih Jadi terlihat Hmm biasa aja gitu Normal Medium Oke Tidak stress saya ternyata guys Lalu disini juga ada daily activity Kita bisa lihat Untuk data aktivitas kita sehari-hari ya Seharian gitu Disini cukup komplit sih Mantep Ini saya suka juga daily activity nya Lalu ada waiter Timer ini adalah countdown Alarm Stopwatch ada Breathe Lalu ini reminder to Nah ini pengingat minum ya Kita bisa setting Jadi seperti di Samsung Lalu flashlight adalah center Find my phone Dan setting Itu aja sih Gak ada lagi Gak bisa di pencet guys Lupa Untuk notifikasi masuk Seperti chat dari WhatsApp Kita lihat Ini bisa menampilkan pesan Pesan singkat seperti ini HTS Hai gitu ya Nah untuk Notifikasi WhatsApp call ini Tidak bisa terhubung ya Tidak bisa muncul notifnya Nah tetapi Kalau untuk notifikasi Telepon dari Telepon biasa gitu ya Ini bisa memunculkan Nama pemanggil Dan kita bisa reject doang Tidak bisa mengangkat Karena dia tidak ada Untuk speaker atomiknya ya Tidak bisa bluetooth call gitu Di bagian watch face Dari Oppo band 2 ini Saya cukup suka Apalagi di bagian aplikasinya ya Ini mantap sih Banyak pilihan Juga kita masih bisa custom lagi nih Seperti ini Dan ini Oke Thanks Oppo Ya kita lihat untuk harganya sendiri Ini ada di Cope dan toko hijau ya Link pembeliannya nanti Saya taruh di deskripsi video Ini harganya sekitar Rp 1.099.000 guys Harganya sih lumayan ya Menurut saya Untuk harga Smartband di atas Rp 1.000.000 itu Harusnya fiturnya Komplit dan Mantep Ya bagaimana menurut kalian Tentang Oppo band 2 ini Bisa tulis di kolom komentar ya guys Kalau kalian mengikuti videonya Dari awal sampai akhir Tanpa di skip Kalian tahu kelebihan Dan kekurangannya Kalian langsung aja Bisa berdiskusi Di kolom komentar Sama teman-teman yang lain Atau yang sudah punya Oppo band 2 ini Ya mungkin segini dulunya Bisa saya sampaikan ya Unboxing and quick review Pemakaian saya kurang lebih Satu harian lah Dengan Oppo band 2 ini Terima kasih banyak Buat yang sudah menonton Mohon maaf jika ada kekurangan Dalam kata-kata Saya Freddy And see you next my video Ditunggu video selanjutnya Misfit Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya